Jelang lebaran 2018, Dinas Kesehatan Kota Solo menggandeng beberapa komunitas di Solo dalam menangani kedai rutan jika terjadi sebuah kecelakaan selama mudik lebaran. Pelatihan ini agar para komunitas dapat mengetahui apa yang harus dilakukan pertama dalam penanganan korupan. Dinas Kesehatan Solo melalui Medicare menggandeng beberapa komunitas salah satunya yaitu Komunitas Info Cegatan Solo yang menjadi salah satu komunitas aktif yang mengabarkan beberapa kejadian yang terjadi di Solo Raya. Info Cegatan Solo dapat diakses melalui laman Facebook dengan alamat ICS Solo Raya. Pelatihan ini meliputi bagaimana cara menangani korban kecelakaan maupun cedera serta kejadian tak terduga seperti serangan jantung pada seseorang selama mudik selama lebaran 2018. Komunitas ini menerima ilmu penanganan kedaruratan seperti resusitasi jantung paru hingga evakuasi korban. Ide menggandeng dari komunitas Info Cegatan Solo karena mereka ternyata tiap malam itu selalu menyiapkan bengkel bengkel baik tembal ban maupun motor. Akhirnya kita bersama untuk tahun ini kita adakan itu di setiap posko kesehatan di wilayah Solo. Kebetulan Solo Medikir ini kita dapat jatah 11 posko. 11 posko? 11 posko. 7 di Solo, 4 di Soekarjo. Selama ini yang tiap hari menangani lapangan di jalan mereka. Kita ingin berbagali mereka tentang kegedaan daruratan. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan-kecelakaan, mereka sudah siap. Pelatihan ini juga merujuk selama ini masyarakat masih acuh-ta'acuh dalam penanganan korban kecelakaan maupun dalam kondisi darurat. Dinas Kesehatan Solo juga menghimbau masyarakat khususnya kota Solo untuk segera menghubungi call center darurat Dinas Kesehatan di nomor 119 agar korban yang dalam keadaan darurat dapat ditangani dengan segera dan dapat tertolong. Ini kita dari teman-teman ITS kemarin diajak untuk bekerjasama dari Solo Medikir untuk mengikuti pospam mudik lebaran 2018 untuk kegiatan pada hari ini kita mengikuti pelatihan kedaruratan untuk nanti persiapan pada pospam yang akan datang besok. Kalau yang ikut pelatihan kita cuma ada sekitar 10 orang nanti untuk di lapangan dari setiap anggota, setiap korban, ada semuanya. Larasati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.